Assalamualaikum semuanya Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat singkong Thailand Nah disini saya sudah menyiapkan 500 ml air 120 ml santan karah 1 sendok teh garam 2 sendok makan tepung maizena 1 saset susu bubuk dengkau 6 sendok makan gula pasir Keju Dan juga singkong Nah disini kebetulan singkongnya Sudah saya rebus terlebih dahulu Dan saya potong seperti ini ya Nah untuk kalian Agar singkongnya tidak terlalu Lama direbus Dan bisa menjadi lunak dan kenyal Kalian boleh rendam dulu Singkongnya kurang lebih 2 jam Setelah kalian rendam Lalu kalian rebus Jadi hasilnya akan menjadi kenyal dan empuk Seperti ini Oke Pertama-tama Panaskan air Lalu masukkan santan instannya Susu dengkau Gula Dan juga garam Oh iya Disini saya menggunakan Satu lembar daun pandan segar juga ya Ini boleh kalian skip Jika tidak suka Jika sudah seperti ini Kita bisa memasukkan Larutan tepung maizena Kedalamnya Sambil terus diaduk Perlahan seperti ini ya Agar Larutan tepung maizena Tidak menggumpal Oke Jika sudah seperti ini Kita bisa menyiapkan wadah Untuk menghidangkan Singkong Thailandnya dulu ya Nah disini saya sudah menyiapkan Wadah seperti ini Kita bisa menuangkan Singkongnya terlebih dahulu Disini banyaknya Sesuai selera kalian aja ya Kita akan tuang Ke masing-masing wadah Seperti ini Jika sudah seperti ini Lalu kita akan menuangkan Krim atau saus Yang sudah kita buat tadi Kita tuang semua Di masing-masing wadahnya ya Di sentuhan terakhir Kalian bisa menaburkan Taburan Parutan keju Seperti ini Nah biar makin cantik Kalian bisa menghiasi Dengan daun pandan Di atasnya Seperti ini ya Tara Ini dia Singkong Thailandnya sudah jadi Caranya sangat simpel kan Jadi buruan Cus Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu di video selanjutnya Jika kalian suka dan mendukung channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Agar jika ada video terbaru dari saya Kalian akan menjadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton